Terjadinya gempa di Lombok yang tidak hanya merusakkan sejumlah baunan, namun juga menelan ratusan jiwa mengundang keprihatinan banyak pihak. Di Kabupaten Blitar, ratusan siswa bersama guru menggelar sholat goib dan menggalang dana sebagai bentuk kepedulian mereka. Bertempat di masjid lingkungan sekolah, ratusan siswa dan guru, Madrasa Aliyah Negeri 1 Kabupaten Blitar menggelar sholat goib bersama. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa bersama agar arwah korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, bagi keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran dan keikhlasan. Tak hanya itu, mereka juga menggalang dana yang dikumpulkan dari uang saku para siswa. Dana tersebut akan dikirim ke Lombok melalui Kementerian Agama dan kemudian disalurkan langsung kepada para korban musibah gempa. Sejumlah siswa mengaku prihatin dengan musibah gempa yang ada di Lombok. Dengan aksi peduli ini, mereka berharap dapat meringankan beban saudara kita yang ada di Lombok. Selain itu, mereka juga berharap aksi ini dapat mengetuk hati saudara-saudara kita yang lain untuk peduli. Ya, menisikan sebagian uang untuk membantu sama saudara kita. Ikhlas itu nggak berat ya, menisikan uang saku? Tidak. Kenapa? Rasanya apa? Rasanya ya, ingat ketika kita dalam keadaan susah, kita juga seperti itu, perlu bantuan dan uang saku. Apa aja, nanti sulat juga ya, tadi ya? Keluarga Besar Man 1 Kabupaten Bitar juga ikut solidaritasnya untuk menyumbangkan sebagian rejeki kita untuk meringankan beban yang diderita oleh saudara-saudara kita yang berada di NTP Lombok. Dan selanjutnya kami menghimbau dan mengajak kepada saudara-saudara kami, mari kita ikut Bila Sungkawa dan sekaligus solidaritas kita kepada saudara-saudara kita untuk meringankan beban yang diderita oleh saudara kita yang berada di NTP Lombok. Seperti diketahui sebelumnya, jika gempa menguncang Lombok, NTT, dan NTB dengan kuatan 7 skala Richter yang meluluh lantakan sejumlah bangunan dan menelan korban jiwa ratusan orang. Hai Rul Abadi, Surabay TV